Langgar kode etik profesi Polri dua anggota Polres Malaka dipecat. Sebanyak dua anggota Polres Malaka yakni Aibda Yeremias Arisandi Umbuarata dan Brikpol Ansgarius Luanfebrianto secara resmi dipecat dari institusi Polri pasalnya, kedua anggota ini terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan upacara penyerahan keputusan Kapolda NTT tentang pemberhentian tidak dengan hormat, PTHD, di lapangan upacara MAPOLRES Malaka, Rabu 27 Desember 2023 sekitar pukul 08. Upacara penyerahan keputusan Kapolda NTT tentang pemberhentian kedua Polres Malaka itu dipimpin langsung Kapolres Malaka AKB Peru di Junus Jakob Ledo, SH, SIK melalui waka Polres Kompol Jiri Samzon Puling, AMD, SH, dalam rilis yang diterima pos Kupang dari Humas Polres Malaka ditulis bahwa usai penyerahan Kompol Jiri Samzon Puling. Mengatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kedua anggota ini dapat dijadikan pelajaran bersama, untuk itu, dirinya berharap ke depannya tidak ada lagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik sehingga tidak terjadi PTDH. Kepada rekan-rekan semuanya, khususnya yang masih bujang agar mempersiapkan diri secara baik supaya sudah menikah tidak melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang kemudian berdampak negatif terhadap diri sendiri maupun keluarga, pesan waka Polres Malaka, keputusan Kapolda NTT tentang pemberhentian tidak ada dengan hormat, PTDH. Dari Dinas Polri kepada dua personil Polres Malaka, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!